Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini kita dikejutkan oleh perilaku yang aneh dan tak wajar dari pasangan suami istri Utomo Perbowo dan Nurindri Asari. Awalnya mereka ditangkap karena dianggap telah menelantarkan putra mereka. D, yang masih berusia 8 tahun, diusir hingga harus tinggal di jalanan selama sebulan. Bukan itu saja, saat yang berwajib mendatangi kediaman mewah pasangan itu di daerah Jibubur, Jakarta Timur, rumah mereka tampak sangat berantakan, banyak kotoran hingga dianggap tidak layak menjadi rumah. Tidak sampai di situ, keempat anak lainnya ternyata tinggal dengan orang tuanya tersebut dalam keadaan tertekan. Menurut pengakuan salah satu anak, mereka seringkali mendapat kekerasan baik secara fisik dan verbal. Hal itu membuat anak-anak tersebut mengalami masalah mental dan komunikasi walau telah diselamatkan dengan tinggal di rumah aman. Yang lebih mengerikan, pasangan yang berprofesi sebagai dosen dan ibu rumah tangga itu ternyata pengguna narkotika jenis sabu. Mereka sering menggunakan narkoba di depan anak-anak kandung mereka sendiri. Kini pasangan aneh tersebut sedang menjalani proses hukum. Selain pasangan Utomo Perbowo dan Nurindri Asari, ternyata ada juga pasangan lain yang tergolong aneh. Anda mungkin akan sulit memahami gaya hidup suami istri berikut. Seperti apa mereka? Pemirsa, inilah 7 pasangan suami istri teraneh di dunia versi on the spot. Jika melihat sekilas pasangan ini, Anda pasti mengira mereka adalah saudari kembar identik. Namun ternyata keduanya adalah pasangan suami istri. Sulit dipercaya ya? Pasangan asal Rusia, Elina Davis dan Alison Brooks mengikat cinta mereka Agustus 2014 lalu. Sang pria Davis yang bernama asli Dmitry Kuzikov mengaku kalau ia adalah pria heteroseksual, tapi yang merasa lebih nyaman berpenampilan seperti perempuan. Karena penampilannya itu, kantor catatan sipil Moskow nyaris tidak bisa mendaftarkan pasangan Davis dan Brooks, karena pasangan itu menjalin hubungan heteroseksual yang tak sesuai dengan aturan. Menurut Davis lagi, staff catatan sipil sempat marah ketika ia dan mempelai wanita muncul sebagai pengantin bergaun identik. Namun mereka bersikukuh agar acara pernikahan tersebut tetap terlaksana. Dmitry mengirim pesan yang positif untuk pasangan tak konvensional lain di Rusia agar tetap berani menikah. Mendengar aksi pasangan ini, pasti banyak orang akan bingung dan merasa ganjil. Pasangan asal kota Yongzhou, Provinsi Hunan, Cina ini masing-masing melakukan operasi plastik untuk mengubah jenis kelamin mereka. Sang suami berubah menjadi wanita dan sang istri berubah jadi pria. Chen Li, pria parubaya itu memang memiliki kecenderungan feminin dan pemalu. Sedangkan istrinya, Jiang Ling, sudah merasa lelah menghadapi mertuanya yang pemarah dan memutuskan ingin menjadi laki-laki agar lebih disegani. Ketidakpuasan atas jenis kelaminnya sebagai wanita saat ini juga dialami oleh Jiang sebelum dia menikah dengan Chen Li. Dia adalah janda yang bercerai karena tidak akur dengan mertuanya. Setelah mereka melakukan operasi perubahan identitas itu, mereka juga bertukar fungsi dalam rumah tangga. Chen Li menjalankan peran sebagai istri, sementara Jiang Li yang semula perempuan menggantikan posisinya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Pasangan suami istri teraneh selanjutnya adalah Michael dan Francesca Bennet. Pasangan asal Inggris ini memiliki hobi yang tak biasa karena mereka berdua suka mengumpulkan sisa-sisa makanan para selebritis dunia. Namun siapa sangka jika hobi yang terbilang aneh ini justru bisa menghasilkan uang. Beberapa waktu lalu, Michael dan Francesca Bennet berhasil melego secuil puding sisa makanan pewaris tahta kerajaan Inggris yaitu Pangeran Charles dengan harga 300 pond sterling atau sekitar 4,5 juta rupiah. Michael dan Francesca bahkan membuka museum untuk menyimpan berbagai makanan sisa para selebritas dunia dari berbagai kalangan. Awalnya hobi ini mereka lakukan karena berniat mengumpulkan uang demi membantu biaya pengobatan anak-anak yang terserang kanker pada 2004 silam. Dan tak ada yang menyangka bahwa keduanya kemudian mendapatkan sukses besar dari hobi yang aneh tersebut. Ada yang bilang cinta itu buta. Kadang karena cinta kita mengesampingkan segala perbedaan yang ada. Bahkan bisa tak memperdulikan cemoh orang. Demi cinta juga, pasangan yang menikah di St. Cine Paris, Perancis pada 14 April 1990 yaitu Fabien Pritou dan Nathalie Lucius memutuskan menikah. Pasangan ini memiliki perbedaan fisik yang sangat mencolok. Sang suami memiliki tinggi 189 cm, sedangkan sang istri tingginya hanya separuhnya saja yaitu 94 cm. Walau Nathalie lebih pendek dari suaminya, tapi secara usia wanita tersebut lebih tua 2 tahun dibanding suaminya. Meski memiliki beda tinggi badannya sangat mencolok, tapi hal itu tak menghalangi pasangan ini untuk dikaruniai anak. Sangat kompak, mungkin inilah kalimat yang sesuai untuk pasangan teraneng berikutnya. Pasangan suami istri Hugo Peralta dan Gabriel Peralta sama-sama memenuhi sekujur tubuh mereka dengan tato dan tindikan. Bagi pasangan asal Uruguay dan Argentina itu, tato merupakan seni yang indah. Saking bayangkan tato dan tindikan di tubuh pasangan suami istri itu, mereka sampai dapat mencetak rekor di Guinness World Record. Bayangkan saja, mereka masing-masing memiliki 50 tindikan, 11 implan pada tubuh, 5 implan pada gigi, 4 kali membesarkan telinga, 2 kali mengeraskan telinga, dan sekali membelah lidah. Semua itu mereka lakukan melalui jalan operasi. Bagi banyak orang, aksi Hugo Peralta dan Gabriel Peralta itu mungkin tampak aneh dan tak lazim. Tapi bagi pasangan ini, mereka bangga bisa kompak dalam berpenampilan. Pasangan berikut memiliki keanehan yang unik. Diane dan Darlene Nathan Meyer terlahir kembar identik. Setelah dewasa, tanpa disengaja mereka menikah dengan pria kembar identik lainnya, yaitu Craig dan Mark Sanders pada 1998 yang lalu. Awalnya, dua pasang kembar asal Amerika Serikat itu saling bertemu di Twins Day Festival di Twinsburg, Ohio. Festival tersebut memang menjadi ajang bertemunya para kembar dari berbagai negara. Menariknya, pasangan pria kembar itu melamar pasangan wanita kembar ini tepat di hari yang sama. Bahkan setelah menikah, dua pasangan kembar identik tersebut memutuskan untuk membeli rumah di area yang sama di daerah Houston. Dari pernikahan tersebut, Craig dan Darlene dikaruniai tiga orang anak laki-laki, di mana dua di antaranya adalah kembar identik, seperti kedua orang tuanya. Hal biasa bagi satu pasangan yang hobi traveling atau jalan-jalan, Namun tidak biasa bagi pasangan yang satu ini, Catherine dan David Lurie menjelajahi bumi dengan cara aneh. Mereka keliling dunia dengan membawa dua buah grobak. Pasutri asal Inggris itu masing-masing menarik grobak seberat 100 kg. Mungkin Anda bertanya, apa tujuan mereka melakukan aksi keliling dunia sambil menarik grobak tersebut? Grobak yang mereka tarik itu memang tampak terbuat dari logam. Fungsinya sebagai troli, ternyata Catherine dan David Lurie mengumpulkan polar dan fauna di sepanjang perjalanan mereka. Pasutri ini telah melakukan sebuah penelitian terhadap ekosistem liar di bumi. Mereka mulai menjelajah dunia per 28 Juli 2012, dengan star di Northumberland Inggris dan menghirip perjalanan mereka di Laut Karibia. Demi tujuannya, Catherine dan David Lurie telah menerjang laut, melalui hutan, mendaki pegunungan, dan rampa salju serta badai, namun tetap membawa grobak kemana-mana. Akibat aksinya, Pasutri itu mendapat apresiasi dari pangeran William. Memirsa telah tujuh pasangan suami istri teraneh di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!